Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Dalam kitab Jawi Itu Ada disembuhkan ketika Pada waktu Matahari segala Mungkin Sekitaran jam 8 lah Sampai jam 11 Sampai situlah Jadi Cuma ini ada lagi Itu sudah benar bu Bu Liyah Kalau mau Salat duha Itu yang lebih utama Salat duha itu Empat rakaat Empat rakaat Mulai matahari segala Kira-kira jam 8 pagi Silakan aja kerjanya Mulai jam 9 juga boleh Jam 10 masih dibolehkan Jangan Salat duha itu Sampai duhur Itu sudah lain ceritanya Baik Kita baca lagi SMS Dari siapa ini Dari Bapak Ismail Di Langgugup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ismail di Langgugup Ustaz Ustaz Benarkah Nabi Musa Menegur Nabi Muhammad Menyuruh kepada Nabi Muhammad Untuk mengurangi Waktu salat yang 50 waktu Di Langgit yang ke-6 Karena ada juga pendapat Karena ada juga pendapat Tidak mungkin Nabi Musa Mendikti apa yang telah Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalam Tengku Ismail Langgugup Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu Bismillahirrahmanirrahim Jadi pertanyaan yang Disampaikan tadi Gimana Benarkah Nabi Musa Mendikti Nabi Muhammad Menyuruh Mengurangi Meminta kepada Allah Agar salat itu dikurangi Dari 50 waktu Menjadi 5 waktu Mungkin saya jawab ya Mungkin ini pertanyaan Untuk Ustaz sendiri Yang bisa menjawabnya Saya usahakan kepada Ustaz Ustaz Benar Hamir Tengku Ismail Yang mulia Di Langgugup Jadi benar Itu berdasarkan hadis Ya Baik hadis Bukhari Maupun hadis Muslim Riwayat Muslim Riwayat Bukhari Juga ada riwayat-riwayat Dalam kitab lain Dari Kitab Sunan Abu Dawud Sunan Turmidi Semua ada Bahwa Benar kejadiannya Ketika Rasulullah Pulang Dari Isra Mi'rat Dari Mi'rat Turun ke langit yang ke-6 Ketemu Nabi Musa Nabi Musa bertanya Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Apa oleh-oleh Dari Tuhan Dari Allah S.A.W. Yang kata Rasulullah Salah lima puluh waktu Oh itu berat sekali Bagi umatmu Wahai Muhammad Umatku saja Yang tiga rakaan Tidak mampu Dikerjakan Minta lah Kurang Minta kurang Lalu Rasulullah Bolak balik Minta kurang Sekali Sekali balik Lima Sampai Sembilan kali Balik Tetapi dalam Riwayat Bukhari Sekali balik Sepuluh Cuma empat kali Bolak balik Jadi ada perbedaan Antara Riwayat Muslim Dan Riwayat Bukhari Jadi bagi kita Umat Islam Kita terima saja Hadis itu Kita terima saja Begitu dikatakan Di dalam hadis Kita tidak perlu lagi Mencari-cari alasan Mengatakan Seolah-olah Nabi Musa itu Bisa membatalkan Ketentuan Allah Memang sudah begitu Bukan Nabi Musa Membatalkan Ketentuan Allah Nabi Musa hanya Hanya menyarainkan Gitu kan Tapi sudah Didesain oleh Allah Begitu Bukan arti Nabi Musa Membantah Tidak setuju Dengan perintah Allah Bukan Jadi demikian Jawabannya Tengku Ismail Dalam hukum Mudah-mudahan Bisa diterima Baik Pemirsa JTV Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu juga Tidak lama lagi Tinggal 10 menit lagi Kita minta Kepada Ustaz Untuk menambah Berpesan Kepada masyarakat Apa saja Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kepada Pemirsa Amal-amal kebaikan Dan menjauhi Amal-amal terjala Perbuatan Amal-amal sayiat Jadi Apalagi Kedepannya Ada bulan Syahban Bulan Ramadan Dan Dan ada juga Fadjalah di bulan Lainnya Yaitu bulan Syawal Dan Banyak Hal Yang kita Dapat Mengambil Manfaat Dari topik Yang Pada Pagi yang mulia ini Iaitu Iaitu Bagaimana Kita agak mendapat Keberkahan Dan Ridhanya Allah Dengan mengerjakan Segala bentuk Amal-amal kebaikan Dengan Tulus ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Perjuangan Tulus ikhlas Kita Mengantarkan Kepada Syurganya Allah